Meminum es cincau di siang hari memang segar ya pemirsa Selain menyegarkan, cincau juga mampu meredakan panas dalam Biasanya di pasaran kita akan menemukan dua jenis cincau, yaitu cincau hitam dan cincau hijau Tetapi selain warna apa sih perbedaan keduanya? Bahan asal, cincau hijau terbuat dari daun tanaman rambat jilea barbata miers Yang bermanfaat meredakan radang tenggorokan dan menjaga tekanan darah agar tetap stabil Sementara cincau hitam terbuat dari tanaman mesona palustris atau lebih umumnya disebut daun janggelan Yang kaya akan serat sehingga biak untuk pencernaan dan membuat kenyang lebih lama Cara pembuatan, petik beberapa helai daun cincau lalu remas bersama air matang sampai seluruh lendir dan saringnya keluar Saring air dan diamkan sampai mengeras selama 4 jam Untuk cara pembuatan cincau hitam agak berbeda dengan cincau hijau Pertama, daun janggelan dikeringkan di bawah sinar matahari atau oven Lalu bersihkan dari debu dan kotoran yang menempel Kemudian daun-daun kering tadi direbus bersama abu merang hitam hingga mendidih Hasil masakan tersebut dimasak lagi dengan tambahan air dan pati tapioca Hasilnya kemudian dipindahkan ke wadah dan biarkan hingga mengeras Tekstur atau penampilan dan sifat cincau hijau memiliki warna hijau tua kecoklatan yang kusam Teksturnya licin dan sangat lembut Sehingga sulit dicetak atau dipotong Sedangkan cincau hitam memiliki warna hitam pekat dan mengkilat Teksturnya kenyal dan keras seperti agar-agar Sehingga mudah dicetak dan dipotong sesuai selera Cincau hitam ini memiliki kelebihan dibanding cincau hijau Yaitu lebih tahan lama sehingga dapat disimpan lebih lama Pengelahannya, cincau hijau biasa disajikan menjadi minuman bersama kuah santan, gula merah cair, dan es batu Berbeda dengan cincau hitam yang biasa dijadikan isian es dalam es buah Es campur ala oriental, cappuccino cincau, hingga minuman kemasan atau kalengan Bagaimana pemirsa Anda lebih suka cincau hitam atau cincau hijau?